Halo, apa kabar saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, tetap berada dalam keadaan baik dan sehat. Dan teruslah semangat menjalani hidup ini. Saudara, hanya dengan semangat dan teguh di dalam Kristus, kita pasti dapat menghadapi kehidupan ini dengan baik. Ya, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian di hari Rabu tanggal 8 September 2021. Saudara kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Marilah menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, betapa kasihnya Engkau bagi kami dan terus memberikan nafas kehidupan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Waktunya sekarang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon roh kudus menolong kami, agar firman yang kami baca dan renungkan, boleh mengambil bagian dalam hidup kami dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap teguh menghadapi hidup ini. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami telah siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa, bersyukur pada Bapak di sorga. Amin. Sudara bacaan kita hari ini dari Ibrani pasal 11, ayat 17 sampai dengan ayat 22. Ibrani pasal 11, ayat 17 sampai dengan ayat 22. Karena iman, maka Abraham, tak kalah ia dicobai, mempersembahkan Isak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Isaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Isak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yaakub dan Esau. Karena iman, maka Yaakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya, memberikan, memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Iman yang berakar Kapatonganan menwaka Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus ada istilah Bosi Sikuna Ini merupakan istilato raja untuk tindakan yang dianggap tidak rela atau tidak tulus memberi atau meminta kembali bagian apakah banyak atau sedikit barang yang telah diberikan Sahabat Kristus Banyak orang menganggap bahwa iman Abraham termasuk iman yang nekat ketika dia mempersembahkan kembali anaknya Isaac Betapa tidak Sahabat Kristus Pergumulan yang dihadapi untuk memperoleh seorang anak tidak tanggung-tanggung sangat berat dan dalam penantian yang lama Lalu Allah memintanya kembali Wah Sebenarnya Iman yang dimiliki oleh Abraham bukanlah iman yang nekat bahwa ia melakukan sesuatu tanpa perhitungan bukan nekat Namun Saudara dibalik tindakannya sesungguhnya sesungguhnya mau membuktikan bahwa Abraham sosok yang loyal dia mau mengikuti apa saja kendak Tuhan Abraham Saudara sudah membuktikan kuasa Tuhan bahwa dalam ketidakbiasanya Allah Allah bisa Allah Abraham yakin bahwa kalaupun Tuhan meminta anak sematawayangnya maka Tuhan dapat memberikan yang lebih banyak lagi keturunan dan saudara itulah pengalamannya dengan Allah sebuah pengalaman Abraham yang sangat luar biasa dan dalam hal ini juga terwujud regenerasi pengakaran iman yaitu mulai dari Abraham Isaac Yaakub Yusuf dan bangsa Israel Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus Tuhan Yesus telah mengikuti pola yang dikehendaki Bapak apa itu ya jalan salib jalan salib ini yang membawa Yesus kepada penderitaan bahkan kematian yang sebelumnya Yesus sudah berkata bahwa tetapi janganlah seperti yang kukehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki Sudara aku yang kekasih inilah loyalitas anak terhadap Bapak sangat loyalnya Yesus sebagai anak kepada Bapaknya yang mengutus datang ke dalam dunia dan dia mau menderita bukan kehendaknya yang jadi melainkan kehendak Bapak bagaimana dengan kita sejauh manakah saudara kita memiliki loyalitas terhadap Tuhan Bapak dalam kehidupan yang diperhadapkan kepada kita mari ingat keluarga bukan hanya tempat menikmati kasih Tuhan namun juga satu tempat mewujudkan pengakaran iman terhadap generasi kita karena itu kita belajar untuk memahami bagaimana selalu memiliki iman yang kuat berakar di dalam Kristus meyakini apapun tindakan Tuhan meyakini janji Tuhan dan membuat pengharapan kita tidak akan pudar karena semakin kita berakar dalam Kristus bertumbuh dalam Kristus kuat dalam Kristus maka apapun yang terjadi kita pasti memahaminya dari sudut iman bahwa semuanya dilakukan oleh Tuhan dengan baik karena itu tetaplah kuat di dalam Tuhan mari kita bersama-sama mengakarkan pengalaman iman kita pemahaman iman bahwa Allah itu akan terus bersama dengan kita biarlah kita dan generasi kita ke depan ini akan terus kuat berakar di dalam Kristus teguh di dalam Kristus dan kita mampu menghadapi kehidupan ini dalam cinta dalam kasih dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan amin satukan hati kita kita menghadap Tuhan di dalam doa Oh Bapak kami tahu bahwa ketika kami memiliki iman yang percaya kepada Engkau dan terus berakar bertumbuh di dalam Engkau maka apapun yang terjadi dalam hidup kami kami percaya Tuhan merancang yang baik kami percaya Tuhan akan melakukan yang terindah dalam hidup kami ajar kami untuk terus berakar di dalam Engkau bertumbuh di dalam Engkau bukan hanya kami tetapi generasi kami ke depan Tanamkan firman ini dalam hidup kami untuk kami wujudkan Ya Tuhan kami percaya Engkau mengasihi kami semua yang selalu setia mendengarkan renungan ini mengasihi jemaat yang terus berharap dan terus Engkau pelihara dalam kehidupan kami dan Engkau juga mengasihi ketika kami berhadapan dengan banyak persoalan kehidupan bahkan di masa sulit masa pandemi ini yang percaya Tuhan akan terus menopang kami Sudara-sudara kami yang sakit sembuhkan mereka yang juga dalam duka hiburkan mereka dalam berbagai tantangan kehidupan topang mereka biar mereka terus berakar dalam Kristus bahkan juga tetaplah Engkau mengasihi untuk kami yang bersuka cita dalam situasi yang mungkin membuat kami melihat kebaikan Tuhan panjang umur menyelesaikan studi berkatmu yang kami terima dan masih banyak lagi yang lain kami percaya Tuhan tidak akan jauh dalam hidup kami tapi memberkati apa yang kami rasakan Engkau memberkati untuk setiap pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hambamu para majelis pendeta penatua diaken dan pengurus OIG bahkan tegukan kami untuk terus setia dalam pelayanan ini berkati juga untuk sesama kami yang tentu dalam pergumulan karena COVID Tuhan mengasihi mereka yakinkan mereka tidak sendiri tetapi bersama dengan Kristus lindungi kami semua Tuhan berkati bangsa kami pemerintah kami kuatkan mereka memerintah dengan adil kami membawa hidup kami hanya dalam kuasamu kami percaya sepanjang hari ini kami ada dalam ketenangan dalam damai sejahtera Tuhan ini doa kami kami mohon ampun untuk dosa yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kendak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih saudara-saudara begitu setia mendengarkan renungan ini kiranya firman ini menjadi berkat dalam hidup saudara-saudara teruslah teguh dan kuat semangat menjalani hidup ini kita tahu dia adalah gembala yang baik yang bersama dengan kita selalu Tuhan Yesus memberkati salam sehat terima kasih Terima kasih.